Halo, sayang, ketemu lagi sama Adis Tianggeraini dan siapa namanya? Kirana apa namanya? Kirana Muntero di Adis Tianggeraini Channel Jadi tiap tanggal 27 April ini di Belanda diperingati sebagai Koningsdah atau King's Day Hari ulang tahunnya Raja Koning Day, Koning Day Bukan, Koning Day, King's Day atau Koningsdah Dulunya adalah hari ulang tahun Ratu Tapi karena Ratu Belanda itu sudah menurunkan tahtanya ke anaknya Dari tahun 2013 Ratu Belanda menurunkan tahtanya atau memberikan tahtanya ke anaknya Yaitu Raja Wilm Alexander Jadi diperingati lah semenjak itu hari ulang tahun Raja ini Nah, kita harus berpakaian oranye-oranye Tapi karena Kirana nggak mau pakai wik oranye Dia maunya pakai warna pink Karena itu adalah warna kesukaan Kamu Jadi kita hari ini mau bikin donat Makanan kesukaannya Kirana juga Dan kita akan hiasin Alhamdulillah Donat itu Gantel 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 Oh, dia? Oh, dia nanti apa sih bahasa Indonesia nya? Pi? Pilek Lagi pilek dia Jadi bersin-bersin dan juga tambah bulu-bulu Kita mau bikin donat Nanti kita akan hias Dengan warna oranye ya Toppingnya Supaya memperingati Memeriahkan Hari ulang tahun Raja Belanda Aku lagi mau siapin bahan-bahannya dulu ya Nanti kita akan berkasi tahu Apa aja bahan-bahannya Terima kasih telah menikin bahan-bahannya Terima kasih telah menikin bahan-bahannya Apa? Ini adalah apa yang sama untuk saya Itu bukan saus ya? Kita mau kasih lagi Tapi sekarang Mbak harus upur dulu Oke, aku udah siapin bahan-bahannya Aku lihat dari buku ini ya Resep donat Aku mau kasih lihat dulu bahan-bahannya Kita perlu terigu Ya, pakai ini ya Bikin lubang-lubang bolongnya Kita butuh terigu Kita butuh apa ini namanya? Gu Gu Gula Gula Ini apa? Air Bahasa Indonesia ini apa? Telur Telur, berapa telurnya? Satu Dua Terus kita perlu apa ini? Beru Bahasa Indonesia ini apa? Susu Susu Terus ini apa? Gas Eh bukan ini Butter kan? Mentega Atau Rome Butter Heast ini adalah Ragi Instant Dan garam sedikit ya Terus Kita juga perlu Vanilla Extract Dan Nanti kita akan Warna-warna Kita bikin Warna-warni Warna-warni ya Donatnya kalau udah jadi Jadi prosesnya masih panjang Aku akan Eh Mama ngomong dulu Aku akan bikin dohnya dulu Pake food processor Nanti Setelah itu Kita balik kesini lagi Oke Langkah pertama Kita harus Masak Butter Dan susu Ya kita panasin Di kompor Kamu masukin ini Mama masukin boternya ya Oke Lug Kamu sekarang Masukin susunya ke situ Pelan-pelan ya Semua Iya Semua Bapak-apak Kita cuci Jadi kita harus siapin dulu Kita pisahin dari tadi kan 515 gram Terigu Kita akan ambil 390 gram Dari sini Kita akan pisahin di tempat Yang lain Terus Akan aku masukin Semua gulanya Dan Juga Garam Dan Si Hisnya ini Si ragi Udah nyatu semua Udah Kita boleh matiin Karena ini gak harus Sampai matang Yang penting harus menyatu Dulu kita timbang dulu 390 Terus katanya Kita harus masukin Gula Kiralah Mana gula Masukin gula Sini Oke Dia pasti mau cobain Nih boleh kamu aduk Tapi pelan-pelan Terus Garamnya Tadi masukin Dan His Ini Ragi Ragi Ini harusnya 2,5 sendok Satu Satu Ini pas Jadi Kalau kamu gak punya Ukuran Berarti 7 gram Terus Ini harus di Aduk 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 sama kirana Kita masukin Ke Sini ya Oke Mau masukin Sini sekarang Ini panas Ini panas Kamu sekali lagi bilang Sekarang kita akan Masukkan telur Kirana udah Bosen Dan Vanilla Extra Tak Berarti L Jenn' I 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 Oke udah ya udah kalis kita sekarang akan diemin dulu supaya raginya mengembang tuh udah cakep kita masukin ke sini kita harus diemin nanti udah bagus udah udah capek ini akan diemin dulu selama 45 menit oke nanti kita akan lihatin lagi gimana cara bikin donatnya bulet-buletinnya oke tangannya gimana ke sini dong Oke kita lihat ya sekarang dohnya ini sudah 45 menit lihat udah bagus sekarang aku mau campurin kita bikin glazurnya mau bikin toppingnya pantar buat di atas donat ya aku udah udah melarutkan panas airnya jangan melarutkan butter aku larutin terus kita siapin gula halus dan air panas dan pewarna ya pewarna makanan ini pewarna kue aku beli yang seleset ini kita akan kiranya membuat warna oranye ini enggak usah udah mama ambilnya eh mama mau nanya kalau orangnya itu terbuat dari warna apa kan enggak enggak ada warna orangnya kita akan mencampur warna merah dan kuning nanti akan jadi orangnya kiranya mulai pertama mama akan buat ini dulu kita masukin ke sini ya gula halus ya Hai ya Hai ya Hai ya Hai ya Hai wuuh yummy wuh mantap ini sebenarnya rasanya jadi kayak kayak condens milk ya, jadi kayak susu kental manis Mama mau campur warna ini supaya jadi supaya jadi orangnya ya, Mama ambil bak lagi merah kuning pisahin lah orangnya, merah sama kuning kalau dicampur jadi orangnya udah oke kita simpen dulu put aside ya ini glazurnya nanti kita pakai setelah donatnya matang kita akan bantuin Mama ini udah bagus banget adonannya tuh gak lengket sama sekali berarti sekarang kalian tahu gimana caranya ya kita akan timbang biar sama ukurannya misalnya satu adonan akan kita 50 aja ya satu ini ya kita akan setelah dulu kita akan setelah kita akan setelah yang ini yang kita akan setelah kita akan setelah ini selamat menikmati 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 pas dibuka tadi, dalamnya udah matang jadi, it was good for us, cukup memuaskan hasil pembuatan tempat hari ini kita pamit dulu ya nanti aku mau main sama dan makasih udah nonton sampai ketemu di vlog kita berikutnya, dadah makasih sayang selamat menikmati